Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja telan-telan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Isu yang kencang berhempus, yakni tidak hanya kabar akan bergabungnya Presiden Jokowi Dodo ke Partai Golkar, tapi juga Jokowi digadang-gadang akan dicalonkan menjadi ketuamu Partai Berlambang Pohon Beringin. Namun sejumlah tokoh, bahkan pengurus di internal Partai Golkar kembali mengingatkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi ketua umum partai yang identik dengan warna kuning itu sangatlah ketat. Syarat-syarat untuk menjadi ketua umum di Golkar itu sangat ketat ya, karena pengurus baik itu pusat dan daerah selama satu priori penuh, kemudian mendapat dukungan 30% dari pemilik suara, terus kemudian aktif dalam partai selama lima tahun dan berbagai macam syarat lainnya. Jadi tidak mudah untuk menjadi ketua umum di Partai Golkar. Kedetarik sistem di Golkar itu adalah merit. Di sisi lain, PDI Perjuangan sebagai partai yang mengawal Presiden Jokowi selama hampir dua periode pemerintahannya, mengaku sudah tak peduli dengan langkah politik Jokowi. PDIP dan Jokowi pun diklaim sudah tak ada komunikasi. Ya Jokowi suka-suka dia mau jadi kader mana, kader siapa yang dia penguasa tertinggi. Hubungan bagaimana orang cita-cita dia menghancurkan PDIP, kok masih ada hubungan dari mana? Kan jelas yang dibilang Adi Wijayanto, beliau itu ingin supaya PDIP Perjuangan suaranya mengecil, berkurang. Kalau perlu ya, kan kira-kira gitu ya. Kalau sudah tahu kita isi kepala Pak Jokowi begitu, masa masih mau komunikasi? Sementara itu, analis komunikasi politik menilai peluang Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar akan bergantung pada waktu penyelgaraan Musyawara Nasional Partai Golkar. Apakah dilaksanakan saat Jokowi masih menjadi presiden atau di saat masa jabatan Jokowi sebagai presiden telah habis? Kalau Golkar konsisten istiqomah munasnya itu Desember, saya kira Pak Jokowi akan menjadi bagian dari Golkar, apalagi dikaitkan dengan ketum. Bagi saya agak sulit. Tapi kalau munasnya itu dilakukan sebelum Oktober, rasa-rasanya apapun bisa terjadi, karena kekuasaan politik seorang presiden, entah siapa nanti yang punya intensi untuk mengajak di dalam, pasti cukup powerful dan akan mengubah segala-galanya. Berdasarkan jadwal dan ketetapan partai, pemilihan Ketua Umum Partai Golkar akan dilaksungkan saat munas Partai Golkar pada Desember 2024 berdatang. Ada sejumlah nama yang santer dikabarkan masuk bursa calon Ketua Umum. Empat di antaranya merupakan Menteri Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, yakni Erlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang, Kartasasmita, dan Bambang Susatyo. Tim Liputan Kumpas TV Lalu, sejauh apa peluang Presiden Jokowi Dodo jadi ketua Umum Partai Golkar? Kita bahas lengkapnya bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Kang Ujang, selama sore. Kang Ujang kan Partai Golkar bolak-balik bilang kalau Pak Jokowi ini nyaman sama Golkar. Mulai dari saat Presiden Jokowi pertama muncul dengan Dasi Kuning, kemudian kemarin juga ditegaskan lagi oleh Erlangga Hartarto. Kang Ujang melihatnya maknanya apa sih? Pertama gini, kalau ingin menjadi Ketua Umum Golkar, itu kan syaratnya dua. Pertama itu uang, yang kedua itu adalah pendapatan restu dari Presiden atau dari RI1. Jadi pas ke reformasi siapapun Ketua Umum Golkarnya, termasuk Pak Erlangga, ketika maju jadi Ketua Umum Golkar, itu sudah pasti mendapatkan restu dari Pak Jokowi. Nah, dalam konteks ini ya, soal perbutan kursi Golkar, saya sih melihat ya, apa namanya, dalam konteks ke depan, Golkar sih, kalau ada pihak-pihak ya, yang katakanlah ingin jadi Ketua Umum, ya harus memenuhi persyaratan yang ketat, yang ada di Partai Golkar. Nah, soal kenyamanan, iya. Karena bagaimanapun, Golkar ini menjadi jangkar ya, jangkar bagi pemerintahan Pak Jokowi. Jadi, ikatan Golkar dengan Jokowi memang sudah terbangun dalam konteks 9-10 tahun terakhir ini. Tetapi memang persoalannya akan menjadi rumit ketika Pak Jokowi menginginkan, misalkan maju menjadi calon Ketua Umum Golkar. Ini kan menjadi persoalan. Ya, kalau hubungannya, iya. Harmonis, ya, dekat, sangat nyaman. Saya menganalisa sudah jauh-jauh hari, kan. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Sindi. Dan itu terbukti. Tetapi kalau ujungnya, misalkan Pak Jokowi ingin jadi Ketua Umum Padai Golkar, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah digariskan oleh ADART Partai. Begitu, Mbak Sindi. Oke, artinya ada ADART, nyaman aja nggak cukup. Tapi kalau melihat dinamikanya saat ini, Kang Ujang, seberapa besar sih potensi atau peluang Pak Jokowi jadi Ketua Umum Partai Golkar? Saya sudah katakan ke banyak teman-teman media, termasuk di, apa namanya, titiwan di program yang lain. Saya mengatakan begini. Ya, kalau Munasnya itu normal di bulan Desember 2024, maka Pak Jokowi agak sulit, agak berat untuk bisa jadi Ketua Umum Padai Golkar, karena posisinya sudah tidak lagi menjadi presiden. Karena di 20 Oktober, artinya dua bulan sebelum pelaksanaan Munas, itu sudah tidak jadi presiden lagi. Posisi Jokowi sudah lemah. Sudah tidak ada yang bisa mengikuti dia lagi. Tetapi kalau Munasnya dimajukan di September, atau jadi Munasluk, maka Jokowi punya potensi untuk bisa menjadi Ketua Umum Golkar. Saratnya memang merubah aturan AD, AD, ART Partai tadi, yang misalkan pernah aktif lima tahun di, apa namanya, Partai Golkar, lalu pernah jadi pengurus selama, apa namanya, satu pengurusan, gitu. Nah, oleh karena itu, kalau September itu, memungkinkan Jokowi untuk bisa mengambil alih Partai Golkar menjadi Ketua Umum. Tapi tadi syaratnya harus merubah AD, ART. Yang itu sangat bisa, sangat mungkin, apa namanya, bisa dirubah. Karena Munasluk itu salah satunya untuk merubah AD, ART. Tetapi ada juga skema yang kedua. Skema yang kedua itu, seandainya Munasnya diadakan di September, artinya September, Pak Jokowi masih jadi presiden, maka Pak Jokowi bisa mendorong pihak lain. Misalkan dari nama-nama yang muncul, didorong untuk jadi Ketua Umum. Tapi nanti Pak Jokowi-nya menjadi Ketua Dewan Penasehat, atau Dewan Pembina, atau Dewan Pakar. Mana yang cocok untuk Pak Jokowi. Jadi, dua skema itu saya melihat, seandainya Munas Partai Golkar-nya dilaksanakan di September, ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden. Tetapi kalau saya melihat, demi sehatnya partai politik, demi menjaga demokrasi yang waras, yang berkeadaban, mestinya Munas tetap dilaksanakan di bulan Desember. Sehingga, semua perjalanan partai itu ya normal, tidak dibajak di tengah jalan. Jadi, Pak Jokowi seandainya ikut cawe-cawe kepada Partai Golkar dengan memajukan misalkan Munas-nya di September, Munas-nya, maka itu menjadi ancaman bagi demokrasi, kalau menurut saya seperti itu. Oke, artinya kalau Pak Jokowi mau, dalam tanda kutip, jadi Ketua Umum Partai Golkar, tadi skenario-nya dua ya, sebelum 20 Oktober, saat dia masih jadi presiden, masih ada peluang ya, atau dia bisa mengarahkan Ketua Umumnya yang dekat dengan dia. Nah, tapi apa dampaknya, Kang Ujang, kalau misalnya Pak Jokowi bisa jadi Ketua Umum Partai Golkar dengan mengubah ada ART, untuk Partai Golkar sendiri, apa? Ya, dampaknya, mohon maaf ya, ini bukan hanya bagi Partai Golkar, tetapi bagi demokrasi yang sehat, itu sudah kehilangan jati dirinya demokrasi itu. Jadi, bagaimana misalkan Golkar, Partai yang luar biasa hebat, saat ini begitu panen ya, dukungan dari masyarakat misalkan, lalu juga Partai yang punya pengalaman panjang dalam mengawal proses bangsa negara, tahu-tahu di tengah jalan, diambil atau Ketua Umumnya seorang Jokowi yang tidak pernah aktif di Partai Golkar, yang tidak pernah jadi pengurus Partai Golkar. Kan ini menjadi persoalan. Oleh karena itu, nanti akan merusak segera sendi-sendi ke Partai yang rekrutmen politiknya rusak, kaderisasinya juga rusak, semua demokratisasi internal juga ada dirusak. Jadi, ini bukan persoalan hanya Partai Golkar saja, tapi memang, kalau itu terjadi, kalau Pak Jokowi menjadi Ketua Umum, merusak sendi-sendi demokrasi secara luas. Karena nanti, siapapun orangnya, siapapun yang berkuasa, punya kesempatan untuk bisa membajak Partai orang lain. Dan ini menjadi persoalan dalam konteks kita ingin menjadikan demokrasi sebagai, apa ya, sebuah rule of the game dalam konteks kita menjaga bangsa ini dengan demokrasi yang sehat, kuat, dan bermartabat. Berarti kalau melihat kondisi di Partai Golkar sendiri di internalnya, artinya seberapa mungkin ada ART itu diubah untuk jadi karpet merah untuk Pak Jokowi? Atau juga, kan kita juga lihat ya, ada beberapa pendapat. Apakah ini juga bisa dilihat sebagai bentuk resistensi dari sejumlah pihak di internal Partai Golkar? Ya, saya sih lebih suka kemarin ya, ketika misalkan Pak Luhut akan mengambil alih apa namanya, Golkar dengan Munastrup ya, semua kekuatan Partai menolak. Pak Elangga, Pak Agwar Tanjung, Pak Agung Laksono, termasuk Pak JK yang ada di luar Golkar pun, katakan mantan ketua umum Golkar bersatu untuk menolak Munastrup bahagiannya tidak jadi. Nah, lebih baik kalau menurut hemat saya ya, tokoh-tokoh Golkar yang luar biasa yang punya pengalaman besar ya di Golkar, itu mestinya ya menolak dalam konteks agar Pak Jokowi menjadi ketua umum. Ini karena tadi, Pak Jokowi boleh menjadi kader, boleh masuk Golkar, tapi kalau menjadi ketua umum, ya tadi jangan seenaknya, jangan serampangan untuk mengganti ADART, merubah ADART sesukanya. Bahkan tadi ingin menarik penyelenggaraan Munastrup nantinya di September sebelum Pak Jokowi tidak menjawab lagi sebagai presiden. Jadi saya melihat kalau soal mungkin, sangat mungkin. tetapi menurut saya ini sudah merusak akal sehat dan sudah merusak Partai Golkar ke depan. Dan susu kebatinannya agak apa ya, kader-kader mungkin akan menolak, tapi sulit untuk bisa diungkapkan dalam konteks terbuka di depan publik, karena ketika Pak Jokowi-nya masih menjadi presiden, Munastrup-nya dilaksanakan misalkan di September, ya kader-kader Golkar apa yang bisa diperbuat? Sulit untuk bisa melawan presiden konten seperti itu. Tetapi dalam konteks kita menjaga demokrasi yang sehat, yang waras, yang berkeadaban, maka sejatinya norma-norma kepartean harus dijaga, harus diperkuat, bukan dirubah hanya untuk katakanlah Pak Jokowi menjadi keduamu Partai Golkar. Oke, artinya pengaruh Jokowi sebagai presiden masih besar, tapi kalau Kang Ujang melihatnya sebenarnya sekarang Pak Jokowi yang butuh Partai Golkar atau Partai Golkar yang butuh Pak Jokowi? Kalau pemilunya sudah beres, Golkar tidak butuh Pak Jokowi. Pencoblosan sudah beres, Golkar suaranya sudah naik. Angka Kwikon mengatakan katakanlah kurang lebih 15 persen. Di mana-mana di Dapil banyak yang tadinya satu kursi menjadi dua kursi. Nah, dalam konteks itu Golkar tidak butuh Pak Jokowi. Pasca pencoblosan saat ini yang butuh adalah Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi akan selesai di 20 Oktober 2024 butuh benteng, butuh apa namanya rumah, butuh pengaman ketika beliau tidak lagi menjadi presiden. Karena kalau tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, itu kan senderung bisa dikerjai oleh lawan politik ke depan. Oleh karena itu butuh tadi, butuh benteng pengaman, butuh rumah, butuh sandaran, butuh posisi, butuh jabatan, ya apalagi di Golkar, partai besar, di parlemen, dan itu menjadi kekuatan tersendiri bagi Pak Jokowi seandainya yang bersangkutan ada di partai Golkar. Jadi yang butuh Pak Jokowi. Begitu. Oke. Oke, kamu, Jang. Kalau misalnya Pak Jokowi maju sebagai ketua umum partai Golkar, masuk ke dalam salah satu kandidat kemudian, apa dampaknya kepada peta politik nasional, terutama juga PDI perjuangan? Ya, Pak Jokowi akan berkuasa lagi. Dia kendalikan partai Golkar, punya kekuatan di parlemen, salah satu partai terbesar. Ya tentu dalam konteks hubungan atau relasi dengan PDIP ya, Pak Jokowi akan jalan sendiri. Dan dalam konteks itu nanti Golkar ada di pemerintahan Prabowo Gibran dan PDIP ada dalam oposisi. Dan dalam konteks itu pula saya melihat ya hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP tidak akan pernah ketemu. Akan terus bermusuhan. Entah sampai kapan kita tidak tahu. Yang jelas kalau Pak Jokowi sampai jadi ketua umum ya bergaining posisi penama Pak Jokowi di politik nasional makin tinggi. Karena setara dengan Megawati sebagai ketua umum PDIP. Jadi punya bergaining yang cukup tinggi ketika Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi. Oke. Artinya nanti kita akan lihat ya apakah Partai Golkar akan menggelar Munas Loop sebelum 20 Oktober atau sesuai dengan jadwal ya Munasnya di akhir 2024. Kang Ujang terima kasih banyak waktunya untuk rumah pemilu analis politik analis komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar. Terima kasih Kang Ujang. Misami Mbak Cindy. Terima kasih.